Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GovLokiDV Di konten outdoor gear review kali ini Saya akan mencoba memasukin packing semua peralatan camping gear saya yang ada disini Saya akan masukin ke Daytona Henley Begins cam seatback ini Yang tas segede ini sudah saya review ya sebelumnya Ya baru saya tes pemasangannya Dan coba pasang di motor juga Dan ternyata sih ini sangat worth it Dan saya penasaran gimana kalau packing semua barang-barang yang biasa saya bawa Untuk solo moto camping kali ini apakah muat di dalam seatback ini ya Maka ini harus dicoba dulu Dan misalnya pun kalau nggak muat Ya paling tenda ya yang ukurannya cukup besar dengan matrasnya Paling diletakkan di luar dengan menggunakan Daytona seat net ini ya Daytona net Semacam tali elastis ini Yang saya sih akan coba agar semuanya itu bisa muat ya Pelatan camping gear saya ini di dalam Cam seatback yang saiznya 65 liter ini ya Plus 12 liter pouchnya Atau yang katok kantong di bagian luar ini Pastinya yang katok kantong atau pouch yang ada di luar ini Yang saiz totalnya ada 12 liter itu Saya akan masukin gear camping yang kecil-kecil ya Seperti lampu Dan lain sebagainya lah Dan ya Pelatan campingnya Banyak ya Dan ya pasti semua ini yang saya bawa Dan saya butuhkan pada saat Solo moto camping nanti Yang saya bawa seperti biasa ya Ada tenda ya dengan ground seatnya atau footprintnya Ini matras Matras foam ya Yang ukurannya ya lumayan besar Tapi nyaman banget ini Ada sleeping bag ya Pillow Ya buat tidur ya pasti wajib itu Membawa sleeping bag dan pillow atau bantal tiup Ada cooking set Perlataan masak Dengan ya ada seperti mesting Gasnya, stufnya Ada sierra cupnya dan lain sebagainya Dan Ada takibi grill juga Potol, water blader Atau water container ya Saya bajib bawa Ada Itu juga Power bank ya Buat ngecas Kamera Ada Cooler bag Ada Ini Stanley Thermos gitu Ada lighting ya Lampu-lampu Ya paling segitu aja sih Yang utama ya Yang harus dibawa Pada saat Solo moto camping nanti Ya udah Langsung aja Saya akan coba packing Semua gears camping yang ada disini Akan saya coba masukin dulu Kedalam Daytona Canly begin Camp seat back ini Apakah muat Dan misalnya pun tidak muat Saya akan letakin Tendanya Ini tenda bandok ya Dengan ground seatnya Atau matras ini Di bagian luar ini Misalnya Kalau gak muat ya Di dalamnya Ya udah Langsung aja Saya mulai packingnya sekarang Saya akan coba Kalau dimasukin Matrasnya dulu Ini gimana ya Sini ada belt juga ya Biar lebih Rapi Saya akan coba Masukin Ini dia yang utama Yaitu Tendanya Ini saya tendanya Pakai yang Tenda bandok Solo best ya Yang saiznya Paling besar Dibanding tenda bandok Yang lain Yang saya punya Seperti ini Ini tenda bandok Dengan Ground seatnya Atau footprintnya Yang ini Nah Jadi kalau Udah dipakai Jadi seperti ini Ini udah hampir Setinggi Dengan Camp seat backnya Ini pasti gak muat sih ya Kalau bawa Tendanya Di dalam Sepertinya Hmm Berarti ini tenda Diletakinnya harus Diluar sih Dan ini Terlalu besar ya Apalagi kalau nanti Dimasukin dengan Sleeping bag Wah Pasti lebih Gak muat sih Sleeping bag kan Saiznya juga Besar ya Seperti ini Cukup besar Dan ya Gak muat Berarti Berarti Fix tenda Harus diletakinnya Diluar sih ya Sama Sleeping Sama matrasnya juga Saya masukin dulu Ini adalah Takibi ya Takibinya Saya packing dulu Bagian paling bawah Lalu ini Sleeping bagnya Saya akan masukin dulu Perlatan tidurnya ya Di sleeping bag Dari brand Big Agnes Yang kecil-kecil Seperti ini Pillow Saya letakin Di Di luar aja ya Di Pot sebelah sini Yang di Atau yang nanti deh Yang kecil-kecil Saya akan letakin di luar Selanjutnya Saya akan masukin Meja ya Meja Cukuplah mungkin Bawa satu ini aja Dari brand GSC Outdoors Selanjutnya Saya bawa Oh ya Crown chair Kursi Kursi lipat Di brand Helinox Ini wajib banget Saya bawa Karena Sudah benar Sangat nyaman ya Masih ada space Yang cukup gede ya Jadi Bisa dimasukin Ini nih Saya bawa Cooler bag Ini belum ada Isinya ya Belum ada Icebox nya Ini kalau udah Pakai icebox Ini diletakinnya Di Ya di dalam Gak apa-apa Asal di plastik ya Biar Terlalu basah Cooler bag ini Biasanya saya letakin Di Tengah ya Di Honda Citi saya Gak pernah dimasukin Kedalam tas Kali ini saya akan Coba masukin Biar lebih Praktisnya Ringkas gitu ya Selanjutnya Ini saya bawa Thermos ya Dari brand Stanley Classic Bottle Ya karena Saya pengen bawa Es batu Biar minuman saya Dingin ya Biar segar aja gitu Ini size nya Satu liter Selanjutnya Selanjutnya Ini bisa ya Sambil di Iket dulu Kalau misalnya Udah Kelihatan penuh Biar lebih rapi Dan biar Nggak Terguncang Dan ini ya Biar lebih aman Biar bisa ditarik Ini lebih kencang Selanjutnya saya bawa Ini ya Ada Frying pan Dan ada juga Piringnya Dari Tranggia Ini Frying pan Dari Uniflame Saya akan Di plastikin dulu Baru akan disimpan Di Di dalam Cip bag ini Di sini juga sih Saya masukin Di dalamnya sudah ada Sendok-sendoknya gitu ya Ini mesin dari tang Yang dia Ini Tonton masak Saya masukin Di sini Oh iya Ada Sierra Cup Juga Sierra Cup Dan Ini dia Kettle-nya Dari Brand Snowpik Saya juga bawa Gasnya Dengan Stoof-nya Ini Snowpik Kettle One Jadi ini Cooking Set Tapi kalau untuk Stoof-nya Yang satu lagi Yang saya bawa Dari brand Soto ini Soto ST310MT Saya akan Letakinnya Di bagian Luar aja ya Ini saya letakin Di pot yang sebelah sini Ini satu lagi Uniflame Toaster Pan Saya masukin Ayo tadi Barengan Dengan yang Cooking Set Jadi untuk Perangatan masak Sudah Semuanya Apalagi ini Gelas Tambah gelas Masukin aja Sekalian Masih muat juga Untuk Baterai Atau Power Bank Power Unit Saya Biasanya sih Bawa Dua ini Buat Ngecas Kamera Dan HP ya Saya Biasanya Masukinnya Di sini Di Osprey Back Ini Otaknya Di Dalam aja Sekalian Untuk lampu Lampu Atau lighting Saya Masukin ke Dry Dry Dari Osprey Ini Jadi ini Lampu Lampu Rencana Yang saya Akan Bawa Ada Goal Zero Ada Dari Yuko Pezel Headlamp Dan Candle Lantan Dari Yuko Nah Sepertinya Segini Sudah Kebanyakan Tapi Ini Favorit Saya Karena Saya Bawa Tenda Bandok Solo Bass Yang Ada Dua Pol Di Tup Di Di Tup Di Saya Akan Pakai Ini Dua Goal Zero Microflash Untuk Di Tiang Yuko Lacy Ini Buat Di Inner Tend Kalau Lampu Headlamp Ini Biasa Saya Kalau Mau Keluar Kalau Mau Buang air Kecil Ketailet Saya Biasa Pakai Headlamp Sedangkan Lampu Goal Zero Lighthouse Mini Ini Biasa Saya Pakai Kalau Mau Pas Saat Potong Kayu Pada Saat Mungkin Kesorean Gelap Saya Pakai Ini Kena Lebih Terang Dan Ada Stand Kaki Kakinya Juga Kalau Yang Baru Ini Yuko Candle Lantan Ini Saya Pakai Karena Biar Lebih Enak Lebih Bagus Sebenarnya Ini Lebih Beda Aja Karena Ini Lampu Lilin Jadi Saya Pengen Bawa Ini Jadi Ada 6 Lampu Yang Saya Bawa Pada Saat Salam Motocapping Nanti Rencananya Saya Masukin Kedalam Dry Sack Ini Biar Lebih Rapih Jadi Nyarinya Gampang Juga Ini Bisa Dilatakin Di Dalam Atau Di Luar Kalau Mesti Muat Di Dalam Bisa Masukin Di Dalam Dulu Kalau Ini Play Figo Hanging Rack Buat Gantungin Berbagai Macam Perlatan Masak Saya Pakai Ini Selanjutnya Ini Ada Water Container Dari Brand Knock Dan Ini Ada Water Botol Dari Brand Knock Ini Buat Water Filter Jadi Misalnya Ada Air Atau Susah Air Saya Selalu Bawa Water Filter Dari Sawyer Dan Water Botol Dan Water Containernya Yang Size 2 Liter Dari Brand Knock Ini Botol 1 Liter Ini Kompak Ringan Jadi Kalau Misalnya Nggak Dipakai Lagi Bisa Dilipat Dan Dimasukin Ini Masih Muat Tuga Masih Lega Tapi Karena Itu Matras Dan Tendanya Cukup Besar Jadi Agak Susah Ini Ada Gas Kaling Dan Ini Ada Gas Torch 闔 Torch Ya Saya Saya Letakin Di Bagian Luar Sih Ya Disini Di Kantong Pot Sebelah Kanan Ini Karena Ini Size 4,5 Liter Dan Gede Banget Ini Semuat Ya Dan Ada Pisau Liga Dari Brand Moran Knife Saya Letakin Juga Sama Ya Di Luar agar lebih gampang masukin saya letakkan di tempat posnya tadi 4,5 liter tadi untuk ini bahan seperti tisu dan minyak goreng saya letakkan di pos luar biar lebih aman takutnya pocor atau tumpah saya bawa beberapa resep juga ya buat sampah dan buat yang lain-lain misalnya kotor saya biasa di plastikin biar kotornya gak kena di tasnya ini saya letakkan di pouch buat katong-katong kresek tisu saya letakkan di pos luar biar lebih gampang jadi disini sudah masuk semua yang tadi tinggal matras dan tendanya saya coba packingnya di luar ini masih banyak ya masih ada beberapa space yang masih kosong dan nanti saya akan ya paling saya akan masukin beberapa bahan makanan kalau untuk baju gantinya dan sikat gigi gitu apa sih paling saya bawa sama sabun muka paling gitu aja sih kalau ada showernya di campsetnya saya biasanya bawa handuk kecil aja sama sabun cair gitu ya sama sikat gigi udah cukup segitu aja tapi kalau gak mandi ya cuci muka juga cukup yang penting gusuk gigi aja sih itu bisa gampang letakkan di pouch ini atau diletakkan di Daytona saddlebag yang warna hijau itu ya karena itu saya bawa juga jadi untuk ini space nya juga muat ya malah ada tersisa ini lega bisa bawa apa aja cuman sih buat matrasnya emang agak emang UPR ya jadi emang gede jadi mungkin kalau pakai matras tip ya pastinya muat tapi kan matrasnya foam jadi ukurannya juga yang gede jadi agak susah sih packingnya jadi ini gak bisa ya diletakkan di dalam di luar terbarangan dengan tendanya tadi yang bronze itu saya masukin di pouch ini ya saya coba tutup matrasnya saya bisa letakkan di belakang atau di sini juga ya kenapa saya lebih milih matras foam dibanding matras tiup ya karena jujur matras foam itu sebenernya lebih simpel ya tinggal digelar aja packingnya juga gampang lipatnya gampang ini kalau matras foam cuman ya minusnya mungkin ya ya pasti ya kekurangannya karena gede size gede ini jadi packingnya harus ekstra ya dan kalau matras tiup kan ya lebih simpel lebih kecil kompak tapi ya itu dia agak seribet sih pas niupnya ini saya bandingin matras matras tiup ya matras angin ini segini ukurannya kompak banget lebih kompak kompak ini simpel masukin ya mungkin kalau saya packing menggunakan matras foam letakkinnya di atas sini dan tendanya di atas seperti ini ini gede juga perbesaran ya jadi kayaknya net kayaknya matras ini bisa sih diletakkin di dalam ini ya di dalam saya coba sesun lagi deh di dalam cam seat bag ini nah atau gini siap kan seat bagnya gini eh atau matras foamnya letakkin disini terus ntar ditutup lagi dengan ini oh iya bisa bisa jadi gitu paling solusinya mengakali matras foam yang size nya lumayan gede nah ini kan ini lebih rapi dan ini juga kuat jadi gak bakalan jatuh lalu deh tendanya di atasnya ini netnya yang saya pakai hooknya ada 6 ya tinggal digantungin aja di beberapa sisinya ini ada sisi semacam hook ini ya buat gantungin karena binar atau hook seperti ini juga bisa akhirnya beres juga packingnya jadi seperti ini ya modelnya ketika Dayton Haley bikin cam seat bag dimasukin beberapa gear perhatian camping di dalamnya ini karena tendanya yang size nya lumayan besar jadi ini saya letakinnya di luar ya dengan menggunakan Daytona net ini karena ya tadi dia penuh ya di dalamnya karena tendanya itu ukurannya besar banget ini kalau pakai tenda yang kecil seperti tenda seperti tenda banduk solo dome ini ya pastinya muat ya di dalam ini tadi di dalam cam seat bagnya ini karena besar dan barang bawaannya juga saya banyak jadi gak muat tendanya harus di luar matrasnya juga letakinnya di samping ini ya di dalamnya gak di dalam resleting tadi dan misalnya hujan juga harus segera langsung buru-buru di run cover dan ini masih muat juga ya pastinya karena ini run cover size nya juga gede kurang lebih sekitar 80 liter seperti ini muat ya tinggal dikencangin aja tali-talinya ini batas maksimalnya saran saya yang diletakin di luar bag dari Daytona ini segini juga paling maksimal cukup lah ya jangan sampai tinggi lagi karena ya biar lebih aman aja untuk kan covernya bisa ya disimpan di pos depan ini posnya banyak banget dan sangat-sangat berguna ya seperti ini tampak depannya ini tampak sampingnya ini tampak belakangnya ini sakunya juga masih kosong saya mungkin bisa buat nyimpan sarung tangan atau ya apapun itu lah ya ini sampingnya jadi seperti ini yang akan saya bawa pada saat Solo Moto Camping nanti ya menggunakan Honda CT 125 Hunter Cup jadi seperti inilah ketika Daytona Henley bikin campsite bag sudah dimasukin beberapa pelatan camping yang bisa dibilang penuh ya sampai ya over lah karena diletakin di atasnya ini ya ada tenda bandok Solo Base yang ukurannya lumayan besar dan pelatan camping tadi yang mungkin saya packingnya kurang rapih atau kebanyakan peralatannya ada saya masukin mungkin yang gak perlu dibawa jadi penuh jadi letakin tendanya jadi gak muat atau matrasnya jadi gak muat di dalam atau ya lain sebagainya jadi ini hanya perkiraan saja ketika dimasukin beberapa peralatan camping ya seperti ini bentuknya dari Daytona Henley Begins campsite bag size yang 65 liter plus 12 liter di pot-pot-nya ini ada 5 pot-nya jadi ini benar-benar masih saya bilang ini worth it banget ya karena ini kuat juga ini kan frame ada frame ya di campsite bag Daytona ini frame aluminium gitu di tiap sisinya kiri dan kanan jadi sangat membantu juga jadi lebih kokoh lebih kuat gitu ya lebih boxy gitu kotak ya dan misalnya juga mau ngambil peralatan campingnya yang cepat yang lebih praktis kalau gak mau buka bagian atasnya bisa dibuka bagian sampingnya juga seperti ini ini kiri kanannya bisa dibuka ya ini saya bagian kirinya dulu yang dibuka jadi misalnya mau ngambil barang praktis ini juga ada talinya jadi lebih aman jadi gak langsung jatuh ke bawah ini kita mau ngambil apa bisa lewat samping pinggir kiri atau kanannya seperti ini bisa menarik barang apa gitu ya jadi ini bener-bener worth it banget sih saya sangat recommend banget pas ini ya apapun mereknya tapi saya lebih suka dari Daytona cam seatback yang model seperti ini yaudah jadi segitu aja video packing gear peralatan camping yang saya packing saya masukin ke dalam Daytona Heli bikin cam seatback ini dan saya benar-benar puas dan siap untuk solo moto camping selanjutnya menggunakan tas ini dengan si CT1D motor cup atau motor saya yang CRF 290 rally sekian video kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton